Intro Assalamualaikum Anda menyaksikan topik terkini saya Deba Depari Pemirsa memasuki liburan panjang jumlah penumpang kereta api jarak jauh mengalami peningkatan mencapai 3 kali lipat dibanding akhir pekan biasa Antisipasi lonjakan jumlah penumpang itu pihak PT Kereta Api Indonesia Daop 1 mengoperasikan kereta tambahan secara bertahap hingga 27 kereta api perharinya Lalu bagaimana para penumpang memperoleh layanan yang tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan saat ini Sudah ada tim liputan Lemi Sinanoh Fatra dan Mahendra Dewanata Silahkan Fatra Baik terima kasih Pemirsa saat ini saya berada di Stasium Pasar Seneng Jakarta Dimana sudah mulai dipenuhi calon penumpang kereta Mengingat ini sudah memasuki cuti bersama atau libur panjang pada pekan ini Berdasarkan data yang kami peroleh PT KAI Daop 1 Jakarta hari ini memberangkatkan sebanyak 9.000 lebih penumpang kereta dari Stasiun Gambir, Jakarta Kota, dan Pasar Senen Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Hairunisa mengatakan kenaikan penumpang kereta meningkat 3 kali lipat dibanding pada akhir pekan biasa Sebut saja di Stasiun Pasar Senen hari ini mencapai 5.750 penumpang yang diberangkatkan PT KAI Daop 1 Jakarta juga mewajibkan calon penumpang melakukan rapid test terlebih dulu sebelum berangkat ke luar kota Biaya rapid test sebesar 85.000 rupiah yang tersedia di Stasiun Gambir dan Pasar Senen bagi penumpang yang sudah mempunyai kode booking tiket kereta Jika hasilnya reaktif maka uang akan dikembalikan dan tidak diperbolehkan melakukan perjalanan Demikian laporan Limisinano Fatra dan Dewananta dari Jakarta Kembali ke studio Baik, terima kasih Fatra Pemirsa jelang libur panjang Perhatikan protokol 3M Terapkan liburan yang aman, nyaman, dan tanpa kerumunan Demikian topik terkini, saya Dibadepari Wassalamualaikum Pemirsa jelang libur panjang